Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Tetap semangat luar biasa Baik teman-teman terima kasih atas waktunya sudah kumpul ya disini Hari ini kita mau sosialisasi ke teman-teman semuanya Gimana caranya melakukan ugu atau uji gelembung udara Jadi tujuan dari ugu ini bukan untuk mencari berapa persen K3 nya Tapi untuk mencari apakah getah yang disadap oleh masing-masing karyawan Itu murni dari pohon atau ada campuran airnya Jadi tujuannya itu ya Untuk itu kita perlu kontrol Yang namanya kontrol itu adalah latex yang bapak-bapak yakin murni Gak banyak sih ya Sekitar 100-200 cc aja Nah, gimana caranya mendapatkan latex murni? Bapak-bapak pandoran harus menyadap sendiri Supaya yakin kalau itu kondisi latex terbaik pada hari itu dan di lahan itu Untuk sampel disini, yang sebelah sini nanti kita buat kontrol Kontrol, jadi ini gak dikasih air Murni latex 100 cc Lalu ini 100 cc latex plus air 10 cc Jadi ini 10% campuran airnya Ini 20%, ini 30%, ini 40% Baik, sekarang kita kasih masing-masing mangkok ini 100 cc Silahkan Pak Alip, dikasih Jadi ini kita ambil dari ember yang sama Latex yang sama Silahkan dikasih air Oke ya, sudah dicampur dan sama-sama kondisi gak ada gelembung ya Baik, ini sudah kita campur air Yang ini kontrol, tanpa campuran air Yang ini 10% atau 1 tutup botol Ini 20, 30, dan 40% Oke, jadi nanti kita kasih asam semut Yang murni, ini jangan sampai dicampur air sama sekali Jadi langsung ambil dari pabrik Kita kasih asam semut Per mangkok ini 5 tetes aja Nah, pemberian asam semutnya itu dilakukan sebelum pengaduan Jangan kondisi seperti ini dikasih asam semut semua Nanti langsung beku Jadi gitu, terus cara mengaduknya Ujung pengaduk ini harus sampai ke dasar mangkok Cara mengaduknya seperti ini Ada yang tahu tujuannya, kenapa kok seperti ini? Cara mengaduknya Airnya langsung ke atas Ya, airnya langsung ke atas Karena memang air sama latek itu kan beda berat jenis Kalau ada campuran di bul Yang di atas apa? Air atau lateknya? Lateknya Latek ya Makanya sama ilustrasinya Kalau di mangkok seperti ini Itu kenapa kita mengaduknya seperti ini Jadi supaya senyawa semuanya Kalau di aduk muter seperti ini pak Yang di bawah tetap air Jadi walaupun nanti beda operator Yang mengaduk Metodenya harus sama Dan pelan-pelan saja Tidak perlu kenceng-kenceng Saya aduk yang murni Atau kontrol Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Ini punya papan Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Kita aduk Biasa saja ya Ngaduknya pelan-pelan saja pak Ini pak Diangkat ya Ini kita aduk Sampai berubah kekentalannya ya Oke Saya rasa cukup Yang 20% Ini terasa ya pak Irvan Kalau dia semakin banyak campuran airnya Itu semakin lama ya Bekunya ya Gelumpungnya juga tambah ini pak Gelumpungnya banyak ya Iya Nah ini memang Masih belum Terlalu kelihatan Untuk Perbedaan kekentalannya ya Cuman untuk gelumpungnya Sudah mulai kelihatan ya Nanti kita Cek sama-sama Gimana hasilnya Yang terakhir Lama ya pak? Gak kental-kental ya Oke saya rasa cukup Ini langsung kita cek dulu ya Sebelum Ini kondisi sebelum Beku Yang kontrol Ini yang campuran air 10% Ada gelumpungnya ya Satu dua disini Lalu Yang dua puluh Sorry Ini berapa? Yang ini dua puluh Dua puluh ya? Iya Dua puluh persen Kelihatan ya Ada gelumpungnya Yang besar-besar disini Yang halus-halus ada di tengah Lalu ini yang Tiga puluh persen Makin banyak ya gelumpungnya Ini Lalu yang empat puluh persen Barusan ini Padahal cara ngaduknya Alat yang untuk ngaduk Dan juga personilnya Yang ngaduk itu sama Ini kontrol Ini campuran satu tutup botol Ini campuran dua tutup botol Campuran tiga tutup botol Dan campuran empat tutup botol Tadi sudah kita lakukan uji gelembung udara ya Atau ugu Kira-kira semuanya sudah paham? Paham Paham ya Saya pengen tahu nih Kalau gak dicampur air Seperti apa? Kesimpulannya Ada gelumpungnya sedikit pak Gelumpungnya sedikit Makin banyak campuran air Gelumpungnya sedikit Dan sulit Sulit pembekuan Sulit beku ya Tadi kita sudah coba ya Kalau yang kontrol Sama yang campuran sepuluh persen Itu kan cepat bekunya Sedangkan yang ini Campuran dua Tiga Dan empat tutup botol Tadi itu Lama ya Lebih lama Tapi ini Saya rasa Jadi senjata yang oke Kalau Teman-teman ada Kecurigaan ke salah satu Atau beberapa penyadap Kadang kan ada beberapa orang yang Habis dibilangin ya Tetap aja Nyampur air Nyampur air gitu ya Dan kalau umpamanya kita Tegur Karena gak ada barang bukti Ya kan Dia bisa mengelak Tapi kalau menggunakan ugu Seperti ini Dia gak akan bisa mengelak Makanya Kuncinya ada di Kontrol tadi ya Jadi kontrol itu Diambil Di hari yang sama Di lahan yang sama Baik Saya rasa itu aja ya Teman-teman Semoga bisa diaplikasikan Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax